Sekali lagi orang yang tidak menghendaki Anda jadi presiden ini ya Punya argumentasi berkaitan dengan Anda selalu menyebut Silahkan lihat rekam jejak Rekam jejak Anda yang menjadi dosa Anda yang selalu disampaikan berulang-ulang Dan ini beredar di masyarakat Anda kan dulu bilang bagaimana kita harus merajut tenun kebinekaan Tapi justru di era Anda Anda membiarkan masjid-masjid Membiarkan pendukung Anda menggunakan politik suku, politik agama Sehingga sampai hari ini dampaknya kata orang Sangat dirasakan adanya konflik Bahkan ada yang bilang kadrun, ada yang bilang kecebong dan seterusnya Itu gara-gara Anda Jawabannya adalah lihat pada kenyataan Bukan hanya lihat apa yang saya sampaikan Lihat pada kenyataan Kenyataannya Yang disebut sebagai polarisasi Bahkan sampai retak Apa ya Robek Kalau telun kebangsaan Itu tegang sudah mulai 2012 Di 2015 mulai makin kuat Saya belum menjadi calon gubernur bang Itu sudah rame Saya masih tugas di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Apa yang Anda sampaikan ini? Poinnya adalah polarisasi Bicara identitas itu sudah terjadi sebelum saya menjadi calon gubernur Bahkan narasi baik yang pro Pak Basuki maupun yang anti Pak Basuki Itu sudah ada sebelum saya jadi calon gubernur Sudah ada di situ Keramean itu tinggal dilihat aja di catatan sosial media Di catatan media-media Kampanye misalnya Lebih baik Muslim Apa Tidak korup daripada pemimpin Tidak korup Non muslim tapi tidak korup daripada Muslim tapi korup misalnya Terus yang satu bilang Harus pemimpin harus beragama Islam Itu kan Tema-tema yang sudah ada sebelum saya di calon gubernur bang Jadi Saya merasa ketika saya mendapatkan Panggilan Tugas di calon gubernur Justru saya ingin Mengembalikan yang robek ini Karena sudah terjadi sebelum saya jadi calon gubernur Boleh di cek di semua data Saya menjadi calon gubernur Bulan September tahun 2016 Keramean ini sudah terjadi Bertahun sebelumnya Satu lagi Klarifikasi mengenai Apa yang Anda lakukan Melalui rekam jejak Anda Ketika kampanye Karena ini juga selalu menjadi dosa Anda Yaitu ketika Anda membiarkan Pendukung Anda Menggunakan isu Agama ini Anda tidak pernah melarang Bahkan di masjid-masjid ada tulisan Tidak mau Mensholatkan orang-orang yang memilih Pemimpin yang non-muslim Anda diam saja Jadi Anda membiarkan sebenarnya keadaan ini Dan Anda mengambil manfaat Dari situasi yang menguntungkan Anda ini Pertama soal sebagai sebutan istilah sebagai dosa Dianggap Saya rasa bukan Bukan sebagai dosa Mereka mencoba melabelkan itu Kenyataannya Ketika muncul isu Ada pelarangan Menyolatkan Jenazah Saya datang ke tempat itu Saya mengecek ke tempat itu Saya membuat surat Membuat surat Menulis surat Kepada semua Bahwa tidak boleh ada Pernyataan Dan tidak boleh ada kegiatan Pelarangan Solat Kita semua punya wajah Ada saksi, ada bukti Ada suratnya Ada suratnya Suratnya beredar Saya kirimkan suratnya Jadi Inilah Situasi Yang dihadapi di dalam masa Kampanye Kita kemudian Lihat Recovery-nya harus serius Dan itu yang kita kerjakan